Ini kita kedatangan satu orang yang kukenal sejak 2015, namanya ada, kalau kau manggillah Raras, Arfi Ratnas. Dia ini, karena kalau beliau kan udah tua, dia belum tua gitu banget. Jadi, Mbak Raras ini dulu merupakan salah satu di Ajeng Bantul tahun 2016 atau 2017, kalau nggak salah. 2014, Bapak. 2014, sorry ya. 2014. Dia juga sekarang sedang kuliah di Magister Komunikasi UGM. Satu angkatan sama saya, cuma beda tahun. S1-nya Mbak Raras ini di UPN Komunikasi juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Mbak Raras. Mungkin nanti Mbak Raras bisa mengenalin diri sendiri secara singkat. Teman-teman, ke diskusi ini sifatnya nggak terlalu formal, nggak terlalu kaku. Nanti mungkin Mbak Raras akan sedikit menjelaskan atau sedikit memantik diskusi ini dengan presentasinya. Abis itu, saya persilahkan untuk bertanya. Bisa lewat via kolom chat atau nanti resen setelah Mbak Raras selesai menyampaikan pemaparannya. Gitu, saya cek suara sekali lagi. Apakah teman-teman cukup jelas terdengar suara saya? Dibuka dulu aja mic-nya, teman-teman. Jelas, masih bar. Yang lain? Dibuka dulu nggak apa-apa kok? Belas, oke. Oke ya. Gitu aja mungkin. Sekali lagi, ini bukan forum diskusi yang formal. Bisa digunakan sebagai sarana sharing-sharing informasi atau sharing-sharing insight materi-materi. Yang mungkin teman-teman juga jauh lebih hebat dari Mbak Raras atau dari saya sendiri. Oke, Mbak Raras, apakah kita sudah bisa memulai? Ya, siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin akan saya matikan dulu mic-nya. Silahkan Mbak Raras untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Oke, saya mulai ya. Di sini sebenarnya boleh sih kalau mau mengaktifkan suaranya, karena kita juga diskusi. Boleh nih diaktifin dulu, saya mau ngobrol sama teman-teman nih kira-kira dari mana aja. Boleh nggak diaktifin? Oke, yang lainnya diaktifin dong, mau kenalan. Halo? Wah, nggak ada yang jawab. Udah diaktifin, cuma belum mau dijawab. Iya. Udah mulai diaktifin. Halo semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Ya, dari mana aja nih? Dari Kulantrago. Dari Kulantrago. Kuliah atau? Oh, dari Sleman. Kuliah atau bekerja? Surabaya. Ada yang dari Surabaya juga ya. Rata-rata pada kuliah atau pada kerja nih? Masih kuliah. Kuliah. Oke, masih kuliah. Ada yang udah kerja? Kuliah S1 ya? Iya, masih kuliah. Oke, aku mau ngobrol boleh nggak nih sama Mada deh? Mada. Boleh, Kak. Gimana? Oke. Mada kuliah atau kerja? Oh, freelance mbak saya, mbak. Oh, freelance. Oke. Umurnya? Umurnya 25. 25. Oke. Mada hobinya apa? Saya hobinya tergantung keadaan, Kak. Kalau misalnya, apa, kalau misalnya baru luang banget waktunya, apa, saya biasanya, saya baca buku. Kalau misalnya pagi, apa, udaranya bagus, sejuk, saya sepedaan. Terus kalau malam, ngantuk, tidur, gitu, mbak. Kalau yang hal yang sering dilakukan, yang apa ya, dari hobi itu yang paling sering dilakukan dan paling disukai, gitu? Apa ya? Hobi. Nggak tahu, mbak. Saya nggak pernah merasa punya hobi, sebenarnya. Oke. Kalau freelance-nya freelance apa? Freelance-nya saya ini, mbak. Apa? Juru ketik. Oke. Juru ketik. Juru ketik apa, nih? Juru ketik. Apa ya? Juru ketik. Transkripsi gitu loh, mbak. Oh. Mbak soal, jadi ketik, gitu. Bantu-bantu ketik, misalnya ada, apa, ada disertasi atau skripsi, gitu. Dulunya kuliah jurusan apa? Saya sosiologi, mbak. Oh, sosiologi. Oke. Ya, oke. Makasih, Mada. Iya, kak. Sama-sama. Boleh ngomong sama Arisa nggak? Boleh, kak. Ya. Arisa masih kuliah, ya? Iya, aku masih kuliah. Jurusan apa? Management Kebijakan Publik. Oh, di mana? Oh, di OGM. Hobinya apa kalau Arisa? Aku suka gambar. Gambar. Terus bikin line art gitu. Berarti gambar digital juga ya, gitu ya? Iya. Ini nama panggilannya Arisa terus, ya? Iya, Arisa atau Risa sih biasanya. Oh, iya. Ya, oke. Oke. Makasih, Risa. Sama-sama. Nah, oke. Sekarang saya akan share screen, apa namanya, presentasi sore hari ini. Nanti akan saya jelaskan. Tapi saya buatnya pakai bahasa Inggris. Apa namanya, nanti kalau teman-teman mau mengkoreksi grammar saya juga boleh, gitu kan. Karena kita sama-sama belajar, dan kenapa tadi di awal saya bertanya, apa hobi teman-teman semuanya, dan juga kuliah di mana, atau mungkin aktivitasnya apa, freelance-nya apa, gitu. Nah, nanti kita akan sama-sama mengulik, atau kita akan sama-sama, istilahnya, melihat diri kita, mengevaluasi kita, apakah yang kita lakukan sehari-hari, atau apakah hobi kita itu, atau mungkin juga jurusan kuliah kita sudah sesuai dengan brand yang sedang kita bangun saat ini. Oke, saya akan mulai share screen-nya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Uta bahwa hari ini kita akan belajar tentang building personal and community brand. Kenapa saya bukan personal and community branding? Karena sebenarnya kalau brand, itu tetap brand, apa ya, identitas. Tapi kalau misalnya branding, nah, kalau kita sedang melakukan branding, barulah kita menyebutnya personal branding. Tapi yang, apa ya, yang populer di kita pasti menyebutnya personal branding, gitu. Nah, supaya tidak salah konsepnya, gitu. Karena sebelum kita melakukan apa, branding, atau apa ya, sebelum kita mengenalkan atau membangun branding dalam diri kita, ya kita harus punya brand-nya dulu apa, gitu. Tadi sudah dijelaskan, nama saya Raffirat Masari, saya duduk di S1 di komunikasi UPN, kemudian saya melanjutkan komunikasi juga di UGM, gitu. Oke, nah, kalau kita belajar tentang personal brand, kira-kira menurut teman-teman apa? Ini boleh sih, dinyalain aja mikrofonnya, biar kita bisa, apa namanya, two-way communication, gitu. Dua arah, gitu, jangan hanya satu arah gini, biar kita bisa komunikasi. Boleh dinyalain semuanya, teman-teman? Ya, nyalain semuanya aja, biar kita bisa diskusi bareng. Oke, kalau menurut teman-teman, personal brand itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Personal brand itu apa, setahunya teman-teman? Bagaimana cara kita packaging jadi sendiri? Oke, ada yang lain? Sesuatu yang paling menonjol dari diri kita. Oke, yang lainnya? Fitra representatif dari individu, nggak? Oke, oke. Rata-rata teman-teman udah tahu konsep dasar dari personal brand itu tuh apa. Nah, ini saya mengambil dari jurnal, menurut si, apa, Dan Steinwald Showbell ini, apa ya, intinya personal brand itu identitas. Identitas yang ada di dalam diri kita, yang paling unik, dan yang memiliki value atau nilai, yang nggak sekedar, apa ya, bukan hanya sekedar omong kosong atau tidak dapat dibuktikan, tetapi dapat dibuktikan, nah, kemudian dikomunikasikan kepada orang lain, gitu. Karena kalau, apa ya, brand itu hanya disimpan di dalam diri kita, itu tidak akan menjadi brand, karena orang lain tidak tahu, gitu. Dan ini tentunya dilakukan secara konsisten, gitu. Nah, seperti apa ya, seperti company brand atau brand dari perusahaan, ini Stanton melanjutkan bahwa personal brand itu juga bisa menjadi persepsi, persepsi orang lain terhadap diri kita, gitu. Dan ini juga brand kita sebenarnya bisa untuk mempengaruhi atau memberikan impact kepada orang lain, gitu. Kemudian, nah, ini, personal brand itu tuh, apa ya, memberikan kita kesempatan, kemampuan untuk kita itu menjadi berbeda dari yang lain. Setiap individu, kita sama-sama manusia, gitu, tapi kita, apa sih yang membedakan diri kita, misalnya, apa yang membedakan saya dengan Mbak Arisa, kemudian Mbak Ayu, atau Mbak Farah, atau mungkin dengan Mas Mada, apa yang membedakan? Kalau kita hanya sama, itu pasti kita tidak akan dilihat oleh orang lain, gitu. Tetapi ketika kita memiliki keunikan atau kemampuan tersendiri yang kita, apa ya, kita, apa namanya, geluti sekali, atau menonjol di dalam diri kita, nah, itu membuat kita menjadi berbeda, gitu. Kemudian, nah, ini, your brand is a window to who you are and what you do. What do you want to, what do you want them to see? Jadi, apa ya, brand itu tuh membuat kita jadi seperti ini. Apa sih yang ingin orang lain itu lihat dari diri kita? Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, apa yang membangun atau yang mengkonstruksi sebuah brand? A brand itu dikonstruksi oleh beberapa realita. Nah, teman-teman, ada yang udah tahu belum tipe-tipe realita ini? Ada realitas empiris, realitas media, dan juga realitas virtual. Ada yang udah tahu? Belum. Yang lainnya ada yang tahu nggak? Udah pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar? Saya belum. Oke, belum ya. Jadi, gini, brand itu dibangun atau kita buat itu dengan realita. Realita itu apa sih? Realita tahu kan, teman-teman, fakta, gitu. Nah, ada beberapa fakta yang harus kita tahu dan kita perhatikan dulu. Jangan-jangan, nah, selama ini, apa sih brand kita itu dibangun dengan realita yang mana sih, gitu. Nah, ada tiga nih. Yang pertama, realitas empiris. Ada yang tahu nggak artinya realitas empiris itu apa? Ada yang tahu? Teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira realitas empiris itu apa? Halo? Yang lainnya, ada yang tahu nggak realitas empiris itu apa? Kira-kira apa realitas empiris? Yang terlihat mungkin. Ya. Yang lainnya? Nyerah nih. Nyerah, kak, nyerah. Oke, skornya 1-0 ya. Saya coba jawab, kak. Iya, apa? Kalau dilihat dari KBPI, empiris itu berdasarkan pengalaman, diperoleh dari penemuan, pengamatan. Jadi, realitas yang berdasarkan itu semua, kak. Iya, benar. Jawaban dari Madaya, Mas Madaya. Iya. Iya, benar. Jadi, realitas empiris itu singkatnya itu bisa dibilang realitas yang nyata ada, gitu. Misalnya, sekarang nih. Sekarang saya pakai headset, gitu. Nah, ini realitas empiris, nih. Terus, saya pakai, apa ya, outer atau blazer warna pink, gitu. Ini nyata, nih. Ini ada, gitu. Ada, gitu. Dan bisa dibuktikan ini, loh. Raras itu pakai blazer pink, oh iya. Terus, Raras itu pakai headset putih, gitu. Oh iya, gitu. Nah, ini realitas empiris, gitu. Kemudian, apa bedanya dengan realitas media dan juga realitas virtual? Nah, realitas empiris itu semua yang ada, gitu. Semua yang ada di dunia analog ini. Karena kan dunia sekarang itu disebutnya dunia analog dan juga dunia digital. Dunia analog itu dunia nyata. Kita sehari-hari kayak gini dunia analog. Di luar kayak gini dunia analog. Tapi dunia digital itu dunia yang ada di, misalnya, di internet. Nah, seperti itu. Nah, realitas media itu adalah realitas empiris yang dipilih, kemudian dibagikan di media. Paham nggak, teman-teman? Misalnya, saya ini sedang makan, makan mie, gitu. Terus, saya pakai jaket, jaket, apa namanya, pink. Nah, ini semua yang tadi saya bilang realitas empiris. Lalu, apa yang realitas medianya? Nah, kebetulan, saya makan mie itu, saya foto, kemudian saya share ke story saya, gitu. Nah, itu yang, apa ya, saya makan mie tadi, itu menjadi realitas media. Fakta atau kenyataan yang ada di media. Paham nggak, teman-teman? Ada di media dan juga ada di dunia nyata atau di dunia analog. Tetapi, kalau realitas empiris itu hanya di dunia nyata atau dunia analog. Tidak semuanya ada di media. Sampai sini paham atau ada yang belum paham? Paham. Jadi, tahu ya, bedanya ya, realitas empiris dan juga realitas media ya. Iya. Oke, nah, kemudian yang ketiga adalah realitas virtual. Apa itu realitas virtual? Nah, realitas virtual ini ada, tetapi di dunia analog atau di dunia nyata itu tidak ada. Paham nggak? Contohnya apa? Bisa ngasih contoh nggak, teman-teman? Coba, ada yang bisa ngasih contoh, Reta? Gagasan mungkin. Apa? Ide. Suatu yang bentuknya ide atau gagasan mungkin. Bukan. Jadi, realitas virtual itu misalnya nih, teman-teman suka main game. Nah, di game itu kan pasti ada akun ya. Iya kan? Nah, misalnya main PUBG atau yang lainnya gitu, pasti teman-teman akan apa ya, berinteraksi atau berkomunikasi dengan yang lain nggak? Mungkin tembak-tembakan atau apa gitu di handphonenya masing-masing, iya nggak? Iya. Nah, tapi apakah iya itu terjadi di dunia nyata? Tidak, di dunia virtual. Nah, itulah yang disebut dengan realitas virtual gitu. Jadi, hanya ada di dunia virtual atau di dunia digital, tapi tidak ada di dunia nyata atau dunia analog. Jadi, tahu ya bedanya sekarang realitas empiris itu apa, realitas media apa, dan realitas virtual itu apa. Tahu kan, teman-teman? Iya. Oke. Nah, ini kuncinya itu adalah realitas apa ya, apa yang ada di dunia analog, itu pasti ada di dunia digital. Tapi, apa yang ada di dunia digital itu belum tentu ada di dunia analog, kayak gitu. Nah, kemudian realitas-realitas inilah yang akhirnya nantinya itu akan membentuk brand kita, akan melabeli kita itu seperti apa, atau yang akan menjadi identitas kita. Nah, kemudian bagaimana sih cara membangun personal brand? Yang pertama, itu teman-teman harus tahu, set the goals, tujuannya apa, kemudian complete the elements, nanti ada elements brand itu apa, kemudian teman-teman harus tahu teman-teman itu siapa, dan teman-teman harus bisa menentukan siapa sih saya ini semacam didefinisikan gitu. Kemudian yang keempat, nanti ada tips yang teman-teman harus ingat, dan yang kelima adalah choose the channels atau saluran, yang keenam adalah share your brand. Oke, kita akan mulai yang pertama dulu. Yang pertama, personal brand goals. Teman-teman harus tahu, tujuan teman-teman itu untuk apa membangun brand ini. Bisa untuk politik, contohnya, untuk memenangkan pemilu, atau mendapatkan suara banyak. Nah, teman-teman kan harus punya reputasi yang bagus, iya nggak? Nah, kemudian yang kedua, bisa untuk iklan. Kemudian yang ketiga, bisa untuk social activities, atau misalnya nih, saya ngajak teman-teman semuanya, eh ayo demo, yuk demo, gitu. Taras tuh siapa sih kok ngajakin demo? Pasti akan seperti itu. Tapi misalnya, kalau saya ini, apa ya, brand saya sebagai aktivis sosial, pasti, eh demo, yuk demo, pasti teman-teman akan, eh ayo, yuk, yuk, emang ada isu apa? Nah, pasti akan lebih percaya, kan? Gitu. Atau untuk recruitment, misalnya ini naik jabatan, gitu, di perusahaan, ketika teman-teman mempunyai brand yang bagus di perusahaan, pasti atasan akan melihat, loh kok ini anak menonjol sekali, ya, gitu. Mungkin nanti akan ditawari naik jabatan. Kemudian yang kelima adalah, cari kerja juga bisa. Kan sekarang bisa, ya. Kan kita sudah, apa namanya, sudah terbiasa dengan dunia digital sekarang. Sehingga rekam atau jejak digital kita itu pasti dapat di, apa ya, di track atau dicari, gitu. Misalnya, saya sebagai, apa, recruiter perusahaan, gitu, akan, apa ya, menilai teman-teman semuanya, men-screening, gitu. Ini siapa ya yang lolos untuk interview atau gimana, gitu. Pasti, zaman sekarang juga bisa, gitu. Dilihat CV-nya tidak harus secara tekstual, tetapi juga bisa kita lihat Instagram-nya seperti apa, atau mungkin sosial media-nya yang lain seperti apa, atau mungkin juga tulisannya di link ID itu seperti apa, nah, seperti itu. Kemudian, bisa juga branding itu untuk mencari pasangan, ya, nggak? Misalnya, kita membranding diri kita itu, apa ya, seperti selebgram deh, ada yang cantik-cantik gitu, nah, kemudian, supaya orang lain itu tertarik, apa, pasangan atau lawan jenis itu tertarik untuk menentukan, mencari pasangan, itu juga bisa jadi, gitu. Kemudian, bisa juga untuk, apa ya, apa namanya, ceritis, gitu. Misalnya, contohnya ini kayak Rachel V-nya kemarin ketika ada COVID, dia menggalang dana di, apa namanya, kitabisa.com. Nah, karena brand-nya dia yang kuat, dan dia, dia tuh orangnya impactful dan juga powerful, nah, otomatis dia akan lebih bisa, apa ya, ya, mendapatkan donatur dari mungkin followersnya atau mungkin orang lain, gitu. Kemudian, bisa juga untuk membangun reputasi bisnis, itu juga bisa. Misalnya, saya nih, apa ya, saya mau, saya misalnya membangun brand yang seperti ini karena nanti saya mau bisnis nih, mau buka bisnis. Misalnya, misalnya saya mau bangun brand, kalau saya tuh rajin menabung, dan lain sebagainya, nah, apa ya, pintar mengatur keuangan, nah, nanti saya pengen nih, membangun bisnis, misalnya asuransi, atau mungkin, atau apa yang lainnya, atau konsultan keuangan, nah, itu juga bisa, gitu. Nah, di sini, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah set the goals. Tujuannya teman-teman branding itu untuk apa? Apakah politik, iklan, atau yang lainnya, atau mungkin untuk partner, itu bisa, itu secara spesifik bisa. Atau teman-teman mau semuanya, misalnya, saya mau membangun branding saya, tujuannya adalah untuk mencari kerja, mencari pasangan, dan juga untuk membangun reputasi bisnis, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa, gitu. Jadi, nanti ketika kita memilih tujuannya secara spesifik, otomatis brand yang akan kita bangun harus mengarah ke arah situ, gitu. Tapi kalau misalnya secara umum, boleh nanti brandnya secara umum, gitu. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah kita membicarakan tentang elemen di personal brand. Nah, elemen di personal brand ini terbagi menjadi dua. Ada hard elements dan juga soft elements. Yang pertama adalah hard elements. Hard elements itu ada nama, logo, slogan, dan distribution channel. Ini, apa ya, tadi saya tanya kan, ini yang tadi saya tanya Mbak Arisa, ini panggilannya Arisa ya, gitu. Atau Risa, kayak gitu. Nah, teman-teman di sini harus ada, apa ya, semacam panggilan yang ingin orang lain panggil ke kita. Misalnya saya, nama saya ini Raffirat Masari, tapi saya ingin orang lain itu memanggil saya Raras. Jadi, orang lain pasti akan memanggil saya itu Raras. Taunya Raras, oh Raras, Raras. Nah, itulah, apa ya, nama dari brand saya, gitu. Kemudian logo. Loh, Kak, kalau misalnya logo itu gimana? Kan aku nggak, ini, nggak, nggak ber, apa ya, aku nggak mau buka bisnis nih. Ini cuma sekedar buat cari pasangan deh, kayak gitu. Bisa, logonya nggak harus yang berbentuk gambar atau seperti apa, nggak. Di slide pertama tadi, saya masukkan foto saya. Nah, foto kita itu juga bisa menjadi logo kita, gitu. Misalnya ketika kita, pasti di CV-CV itu kan pasti ada yang namanya logo atau ada yang namanya foto. Nah, itulah simbol dari diri kita, gitu. Nah, kalau bisa logo ini yang konsisten, gitu. Jangan yang misalnya, hari ini saya pakai foto yang tadi, kemudian hari yang besok saya pakai foto yang lain, dengan gaya yang lain, kemudian dengan editan yang lain, nah itu dihindari, gitu. Kalau misalnya foto saya misalnya yang tadi terlihat lagi di kampus, bawa laptop, bawa kertas, oh, saya ingin membangun diri saya menjadi seseorang yang, apa ya, yang, apa ya, ya, suka sekolah, gitu, suka sekolah. Terus, besoknya saya pasang foto lagi, apa ya, lagi rumpi, gitu. Kayak pakai bajunya yang bukan baju yang, apa ya, bukan baju yang formal atau smart casual, kayak gitu, tapi pakai baju yang bebas, gitu. Terus itu saya pasang, misalnya untuk presentasi, untuk apa, saya pasang, gitu. Loh, ini gimana sih kok? Kemarin stylenya begini, sekarang stylenya begitu. Nah, jadi teman-teman harus punya style yang konsisten, gitu, ketika ingin disampaikan kepada halayak luas, gitu. Kemudian slogan, nah slogan ini, kalau personal, kalau secara personal, itu slogannya misalnya, boleh kita aja yang tahu, gitu. Misalnya saya ingin membangun diri saya itu, apa ya, kira-kira apa teman-teman, kalau teman-teman lihat saya? Saya ingin membangun diri yang seperti apa? Cheerful Oke, terus yang lain? Disiplin Oh ya, boleh deh, nanti, boleh slogannya, cheerful, disiplin, cheerful dan disiplin. Nah, itulah slogan saya, gitu. Otomatis ketika nanti saya berhadapan atau dengan teman-teman ini, saya harus ceria, harus happy. Nah, itu menunjukkan saya yang cheerful, gitu. Disiplin, misalnya. Ayo, kita ketemu jam sekarang ya. Oke, nah, saya on time. Nah, itu slogan yang, apa ya, yang melekat di diri kita, tapi sebenarnya kita yang tahu, gitu. Kita yang tahu, oh saya pengen yang cheerful dan juga disiplin. Nah, apakah nanti orang lain itu juga akan menganggap kita cheerful dan disiplin? Nah, itulah nanti yang akan menjadi tolak ukur kita. Apakah brand yang kita bangun itu sudah berhasil atau belum, gitu. Kemudian, yang keempat ini, saluran, nanti akan saya jelaskan di slide bawah. Kemudian, yang kedua adalah soft elements. Nah, soft elements ini, ada delapan. Secara tidak langsung, ini soft elements inilah yang membangun brand kita juga, gitu. Ini mempunyai apa ya, pengaruh terhadap kita saat membangun brand diri kita itu seperti apa. Misalnya, behavior. Behavior di sini dijelaskan karakteristiknya kita. Apa ya, yang membedakan kita dengan yang lain. Misalnya, gesture kita yang seperti apa. Misalnya, si Mbak Farah kalau jalan itu tegak. Saya kalau jalan misalnya bungku, kayak gini. Oh ya, berarti gesture saya itu kalau jalan bungku. Nah, itu behaviornya kita. Nanti pasti kalau saya jalannya bungku terus, kayak gitu, pasti teman-teman raras siapa sih? Itu loh raras yang jalannya bungku. Nah, pasti kan teman-teman juga pasti sering kan, misalnya temannya apa, gitu, disebutnya. Itu loh yang seperti ini. Itu loh yang seperti ini. Nah, itulah soft elements dari diri kita yang mungkin kita tuh tidak sadar bahwa soft elements itu bisa membangun personal brand kita. Jadi, harus hati-hati dengan soft elements ini. Kita harus menjaga behavior kita. Nanti misalnya terus teman-teman tanya, loh kalau kayak gitu susah dong kita harus jadi baik terus. Ya memang kita menjadi manusia kan memang harus menjadi yang baik, gitu. Jangan kita menjadi manusia yang jahat, gitu. Jadi, memang bukan terus kok apa ya, wah soal nih pencitraan nggak bisa jadi diri sendiri. Jadi, bisa, bisa menjadi diri sendiri, tapi kita harus tahu situasi dan kondisi, kayak gitu. Kemudian, yang kedua adalah a person's way of speaking, gitu. Nah, misalnya, apa ya, ini juga mempengaruhi misalnya yang suaranya, itu loh, Mbak Raras, tahu nggak? Yang mana sih? Itu loh yang suaranya cempreng, kayak gitu. Oh, alah, iya, 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 aku ingat. Yang itu kan kalau ngomong tuh medok banget, kayak gitu. Iya, itu. Nah, itu juga bisa kan menjadi karakteristiknya kita. Nah, itu misalnya, misalnya deh, orang Jawa itu dilabeli orang lain atau dipersepsikan, kalau ngomong tuh medok, ya kan? Sedangkan orang Cilacap, itu ngapa, gitu. Nah, itu kan juga apa ya, label atau apa ya, khasnya ketika kita berbicara, akhirnya menjadi label, gitu, menjadi brand. Tapi itu brand secara umum, gitu. Brandnya orang Jawa, kalau ngomong medok. Brandnya orang Cilacap, Jawa Tengah, kalau ngomong ngapa? Nah, kayak gitu, mungkin. Kemudian, yang ketiga adalah attire. Nah, ini tuh semacam apa ya? Misalnya, nggak harus sih teman-teman punya ini. Misalnya, saya tuh kalau pergi terus, saya tuh selalu pakai topi. Nah, pasti teman-teman, itu juga bisa kan menjadi identitasnya teman-teman, kalau misalnya, kamu tahu nggak sih, Mbak Raras, yang mana sih itu loh, yang kalau pergi tuh suka pakai topi terus, kayak topinya warna putih terus, nggak ganti-ganti. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin yang pakai pita, itu juga bisa. Terus, apa ya, pakai kacamata, misal warnanya kuning, kayak gitu. Itu juga bisa, gitu. Intinya itu kayak perlengkapannya kita. Kemudian, yang keempat ada appearance. Ini semacam penampilan kita, misalnya. Misalnya, nih, saya kalau ketemu sama orang-orang, pasti ditanya, pasti dibilangin kayak gini di komen. Ih, kamu kok kurus banget sih? Kok langsing banget? Apa rahasianya? Ya, pasti kayak gitu. Itu juga berat badan, itu bisa mempengaruhi penampilan kita. Kemudian, rambut, itu juga bisa. Ih, rambut-rambut yang beraras kok keriting banget sih? Gimana caranya? Kayak gitu. Itu hasilnya atau enggak? Nah, misal kayak gitu. Itu appearance. Kan bisa jadi apa ya? Identitas kita juga, gitu. Kemudian, yang kelima adalah views. Kalau di sini, misalnya, ini itu contohnya adalah seorang musisi misalnya atau artis yang berubah penampilan jadi politikus. Seperti itu. Kemudian, yang keenam. Oh, iya. Ini yang keenam adalah props. Ini, apa ya? Objects yang, apa namanya? Contohnya misalnya kayak gini deh. Apa? Semacam saya misalnya nih, kalau jalan. Kalau jalan itu misalnya saya selalu, apa ya? Bawa, apa namanya? Bawa kucing kayak gitu. Kemana-mana bawa kucing. Nah, ini mirip sih sama tayar tadi. Tapi, bedanya kalau tayar itu yang menempel di dalam diri kita. Menempel di kita, gitu. Tapi kalau props ini, enggak. Misalnya kayak gitu. Atau saya yang selalu bawa apa ya? Selalu bawa minuman kayak gitu. Itu tuh sama terus. Minumnya itu terus enggak ganti-ganti. Itu juga bisa. Kemudian, self-awareness. Nah, ini apa ya? Self-awareness ini kan, awareness itu kan kayak semacam kesadaran gitu. Atau misalnya kayak, apa ya? Mbak Raras ini tuh misalnya di, oh, tahu. Ada yang tahu Mbak Raras? Ada. Misalnya kayak gitu. Siapa sih? Ada berapa orang yang tahu gitu. Oh, ternyata banyak. Nah, itu juga bisa. Oh, berarti Mbak Raras itu termasuk orang yang populer ya? Kayak gitu. Enggak juga, cuma segini doang kok. Oh, yaudah deh, berarti middle popular. Misalnya kayak gitu. Atau mungkin, selebgram-selebgram misalnya. Kayak tadi Rachel V-nya. Oh, Rachel V-nya tuh gini-gini-gini ya. Semua orang banyak yang tahu ngomongin dia. Oh, berarti self-awareness-nya si Rachel V-nya ini tinggi gitu. Nyatanya orang-orang tahu gitu Rachel V-nya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8. Ini, itu misalnya, apa ya? Enemies also issues itu semacam gini. Misalnya nih, tapi ini amit-amitnya ya. Misalnya nih, saya sekumpulan sama teman-teman semuanya. Terus saya itu pengedar narkoba. Nah, ini bisa jadi nih. Ini bisa jadi apa ya? Label dari kita gitu. Misalnya, saya pengedar narkoba udah 10 tahun yang lama. Yang lalu gitu. Waduh, 10 tahun udah lama banget. Nah, itu kan semacam issues atau apa ya? Issue di dalam diri kita yang rumor. Yang ternyata, oh, jadi fakta gitu. Ternyata bener ya, Raras tuh udah, apa namanya, pengedar narkoba ya. Kayak gitu selama 10 tahun. Handal banget ya dia. Kayak gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi, identitas kita pasti nanti teman-teman atau orang lain pasti jawab, eh, tahu gak sih Raras? Raras yang mana sih? Itu loh yang pengedar narkoba selama 10 tahun. Oh, iya, iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Nah, pastikan itu juga bisa kan menjadi identitas kita. Nah, misalnya kayak gitu. Sampai sini. Paham ya teman-teman ya? Paham, Kak. Tapi aku mau nanya boleh gak? Oke, nanti di akhir ya kalau mau nanya. Oh, gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga. Teman-teman harus tahu siapa sih teman-teman. Tahunya dari mana? Teman-teman bisa nih. Ini dari Stenten dan Stenten tahun 2013. teman-teman bisa jawab pertanyaan ini. Bisa jawab pertanyaan ini. What value do you provide? Jadi, apa sih kelebihan teman-teman yang ingin teman-teman itu share ke orang lain? Kayak gitu. Teman-teman bisa apa? Skillnya apa? Kayak gitu. Nah, ini harus jujur dan juga spesifik gitu. Saya bisa masak. Loh, masak apa? Kayak gitu. Emang kamu bisa masak Western? Gak bisa sih. Saya bisanya masakan Indo. Nah, harus spesifik. Saya bisa memasak semua masak Indonesia. Nah, misalnya seperti itu. Atau saya bisa memasak semua jenis mie saya bisa masak. Kalau daging-dagingan saya gak bisa. Nah, harus spesifik. Kemudian yang kedua adalah keunikan apa di dalam diri teman-teman gitu. Yang ingin teman-teman bagikan ke orang lain gitu. Dan apa yang ingin teman-teman lakukan gitu. Misalnya, apa ya? Misalnya, ini nih. Saya bisa menggambar gitu. Saya bisa menggambar pakai pasir, media pasir. Kayak gitu. Saya bisa kayak gitu. Kemudian yang ketiga. Nah, ini. Siapa sih targetnya teman-teman kayak tadi yang mirip yang goals tadi, septic goals tujuan-nya? Siapa sih targetnya teman-teman? Teman-teman harus tahu gitu. Apakah target teman-teman dalam membangun personal branding itu sebuah perusahaan? Atau teman-teman biasa? Atau keluarga? Nah, ini harus dipastikan. Jadi, biar jelas gitu. Misalnya, kita tuh sering ya, apa ya, bukannya punya berkepribadian banyak gitu. Tapi, kita pasti akan tahu sikon gitu. Misalnya, pasti teman-teman beda nih. Kalau ngomong ke teman sama ngomong ke keluarga gitu. Pasti akan dijaga banget nih kalau ngomong ke keluarga. Oh, saya nih kalau mau ngomong ke keluarga, saya akan membangun diri saya ini orangnya yang pendiam aja deh gitu. Terus abis itu nurut, terus sopan, diem, kayak gitu. Tapi kalau ke teman, saya nggak mau nih, diem aja kalau ke teman, ayolah ngomongnya ceplos-ceplos. Nah, misalnya seperti itu. Kita harus tahu nih, jangan sampai kita itu salah target gitu. Karena kita nggak bisa sebenarnya menjadi diri sendiri di seluruh elemen. Kayak gitu nggak bisa. Pasti deh. Misalnya, teman-teman di depannya teman, pasti beda ketika teman-teman interview, apakah ia akan ceplos-ceplos? Nggak mungkin. Pasti teman-teman akan mempersiapkan interview itu. Apa yang harus disampaikan, pemilihan katanya, terus penampilannya seperti apa, itu pasti akan diperhatikan. Jadi, ini harus tahu nih, target audiensnya itu siapa. Kayak gitu. Kalau mau secara umum, juga boleh. Nah, kayak gitu. Tapi kalau secara umum, harus hati-hati. Kayak tadi yang saya bilang, bahwa kehidupan kita yang sudah melekat di dunia digital ini, bisa ada rekam jejaknya. Misalnya ketika nanti saya membangun diri yang ceplos-ceplos, atau apapun saya share di sosial media, nah hati-hati nih. Perusahaan bisa melihat, oh ini orangnya tuh ceplos-ceplos. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia saya kasih kepercayaan di perusahaan, gimana dong? Masa iya? Masalah perusahaan di-share di sosial medianya. Terus kalau dia, misalnya kalau saya, apa namanya, tidak puas dengan kinerja atasan, terus habis itu di-share di sosial media, rusak dong citra perusahaan saya. Misalnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi, teman-teman harus tanya nih ke diri kita, yang know yourself ini. Misalnya tanya, aku ini pengen apa sih sebenarnya? Pengen gimana sih? Ini juga bisa di-relate atau di apa ya? Relate itu apa sih? Disuaikan? Ya, disuaikan, disamakan gitu. Dengan misalnya kayak cita-cita gitu. Misalnya, kalau saya misalnya pengen jadi dosen gitu. Oh, saya tuh pengen jadi dosen gitu. Terus, saya tahu, saya tanya kepada diri saya, mampu nggak jadi dosen? Nggak. Oh, yaudah ngapain gitu. Terus, mau nggak nerusin misalnya? Nggak. Misalnya, yaudah nggak usah berusaha, yaudah ganti yang lain deh, yang kamu mampu gitu. Tapi, kamu mau nggak jadi dosen? Mau, mampu nggak? Insya Allah mampu. Oh, yaudah, saya bangun deh gitu. Misalnya, saya menjadi disiplin, saya bangun diri saya menjadi seseorang yang disiplin, kemudian rajin membaca buku, rajin membaca jurnal, suka menulis, suka riset, dan lain sebagainya. Kita harus tahu diri kita. Tanya ke diri sendiri, mau jadi apa? Mau jadi seperti apa? Nah, itu kita harus tanya gitu. Dan ini harus jujur gitu. Dan, ini ada tips penting ini. Ketika kita pengen membranding diri kita, dan tanya ke diri kita, misalnya, yang tadi, slogannya diri kita tuh apa sih? Kayak gitu. Misalnya, Rers, Rers, kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Misalnya, kita suruh mendeskripsikan diri kita. Jangan dijawab seperti ini. Saya itu baik. Hah? Baik? Karena apa? Apa yang kita sampaikan ke orang lain, itu harus bisa dipertanggungjawabkan, atau dibuktikan, secara ilmiah, dan juga empiris, atau nyata. Contohnya, kalau ditanya, Rers, Rers, Rers orangnya seperti apa? Coba jelaskan. Kamu seperti apa? Oh, saya baik, kemudian, saya tuh pintar, saya, apa ya, misalnya, rajin membaca buku, nah, seperti itu. Misalnya, tiga itu. Baik, baik di sini tuh indikatornya apa? Apakah baik ini bisa, apa ya, bisa diukur secara objektif, atau ini hanya secara subjektif? Nah, hati-hati dengan kata baik, gitu. Kemudian, yang tadi, apa namanya, rajin menabung. Seberapa sering, gitu, apakah saya tuh sama dengan orang lain? Misalnya, saya tuh rajin, seminggu sekali saya nabung. Orang lain, setiap hari menabung. Nah, apakah iya saya rajin? Nah, itu kan masih apa ya, ambigu atau, belum jelas gitu. Misalnya, kalau saya tanya, Raras, kamu pintar nggak? Kamu seperti apa? Oh, saya pintar, kayak gitu. Harus punya bukti. Misalnya, saya pintar. IPK saya empat. Saya lulusan misalnya dari Harvard University, atau misalnya dari mana, nah, kayak gitu, harus bisa diungkapkan, gitu, atau dibuktikan, gitu. Jadi, jangan hanya, saya tuh orangnya baik loh, kayak gitu loh. Yang baik tuh banyak, baik yang seperti apa, gitu. Baik itu kan subjektif. Nah, kita harus bisa menjawab secara objektif, misalnya seperti ini. Raras, kamu ini orangnya seperti apa, gitu. Saya ini orangnya suka berbicara di depan umum, gitu. Oh ya? Iya. Misalnya nih, saya sering banget nih ngisi acara di radio, saya juga jadi presenter, saya reporter, kemudian saya MC. oh gitu ya. Nah, itu bisa dibuktikan. Oh, ternyata memang benar. Raras ini suka ngomong di depan umum. Nah, itu harus bisa apa ya? Dipertanggung jawabkan. Jawaban kita itu harus bisa dipertanggung jawabkan. Jangan kita jawab, saya baik, lah baiknya tuh seperti apa, gitu. Nah, itu kan masih belum jelas, belum spesifik. Kita harus bisa menjawab secara spesifik, dan kita juga harus bisa menjawab, itu dapat dibuktikan. Boleh teman-teman jawab pintar, itu boleh. Saya pintar, kayak gitu. Oh ya? Buktinya apa? Oh, saya lulus kumlot, saya S1 kumlot, saya S2 kumlot, kayak gitu. Dan di universitas yang, apa ya, yang memiliki ranking, seperti itu. Itu bisa, gitu. Atau mungkin, Raras, kamu nakanya, seperti apa? Saya suka menulis, gitu. Nah, kalau cuma menulis diary, orang lain nggak akan tahu, gitu. Tapi menulis yang dipublikasikan, gitu. Oh, Raras suka menulis. Oh, ternyata sudah publikasi di jurnal Skopus, misalnya. Udah 10 kali nih, kayak gitu. Dan juga di Sinta 2, atau misalnya yang tarafnya nasional, kayak gitu. Oh, ya udah berkali-kali. Nah, oke, itu bisa, gitu. Oh, ternyata memang Raras ini suka menulis, kayak gitu. Terus, disiplin juga bisa. Misalnya, Raras ini orangnya disiplin nih, on time terus, nggak pernah telat. Nah, itu bisa dibuktikan, kayak gitu. Jadi, ketika kita ditanya, jawablah, atau rangkailah suatu jawaban itu yang bisa dipertanggungjawabkan atau dibuktikan. Jangan hanya semacam, saya baik, kemudian, saya jujur, siapa sih yang tahu kalau kita jujur, gitu loh. Itu, mungkin, itu nggak, nggak apa ya, nggak spesifik, dan nggak perlu diungkapkan ke orang lain, gitu. Kemudian, nah, ini yang keempat. Remember the tips. Ini dari Stanton juga. Be clear, yang jelas. Yang jelas tuh, yang maksud saya tadi tuh jelas. Yang apa ya, antara saya baik dan saya pintar, itu yang jelas, gitu. Yang jelas. Kalau ngomong, jangan cuma saya sekedar saya baik, gitu, tapi yang bisa dibuktikan, gitu. Saya ini orangnya suka berbicara di panggung umum. Saya setiap, setiap seminggu sekali mengisi acara menjadi MC, misalnya, seperti itu. Atau dua minggu sekali, gitu. Dan saya juga menjadi presenter setiap sore di acara ini, itu, nah, gitu. Kemudian, juga harus jujur, itu juga jangan sampai, apa ya, kita menyampaikan sesuatu itu, tidak jujur, gitu. Walaupun saya tadi bilang, tapi jangan juga bilang, apa ya, ini loh, saya ini orangnya jujur, kayak gitu. Ya kan, jujur kan orang lain nggak bisa menilai atau mengukur, oh iya, emang kamu jujur, kayak gitu. Kamu tadi makan pakai apa, kayak gitu. Oh, tadi aku makan pakai steak, padahal pakai tempe, nah itu. Jadi, kita harus, apa ya, dalam menjawab pertanyaan tadi, kita harus jujur, itu ada, benar-benar ada, gitu, di dalam diri kita tuh ada, nggak cuma sekedar dibuat-buat, gitu. Kemudian, apa ya, yang unik, gitu, misalnya yang, carilah yang beda dari orang lain, jangan yang sama, jangan yang seragam, gitu. Boleh, misalnya, saya sama-sama presenter, misalnya, sama si A, gitu, tapi apa sih yang membedakan saya dengan si A, misalnya, cara berdirinya, cara berbicaranya, nah itu juga bisa membedakan, kayak gitu. Terus yang diingat, gitu, juga yang diingat, gitu, juga, apa ya, pasti akan membekas, gitu. Nah, ini kan harus jujur, ya, do not pretend to be someone you are not. Nah, intinya, personal brand, itu tuh, kita tuh semacam, apa ya, menyusun pesan, yang ingin disampaikan ke halayak luas, atau ke audience, ke orang lain, gitu, ke orang banyak, gitu. intinya kita membangun pesan. Pesan seperti apa sih, yang ingin kita tulis, yang ingin kita susun, yang ingin kita konstruksi, kemudian, kita, apa ya, share ke orang lain, kayak gitu. Karena, brand ini tuh juga, bisa mendukung pekerjaan kita, bisa mendukung, kegiatan kita sehari-hari, nah, seperti itu. Jadi, pesan ini, harus disusun dengan, apa ya, dengan baik-baik tadi, dengan jelas, dengan jujur, kemudian, dapat dipertanggungjawabkan, dan, apa, misalnya, meaningful, gitu. Nah, tapi sebelum pesan itu, didistribusikan, atau di-share ke orang lain, kita harus memilih, nih, saluran apa sih, yang ingin kita pakai. Ada tiga saluran. Yang pertama, saluran itu, face to face. Yang kedua, public speaking. Yang ketiga, internet. Face to face itu, seperti apa? Misalnya, saya ingin membangun, brand saya nih, tujuannya nih, tujuannya mencari pasangan, gitu. Oh, saya ingin, mencari pasangan deh, saya ingin membuat, diri saya itu, suka masak, suka bersih-bersih, rajin mandi, rajin bangun pagi, terus, habis itu, solehah, misalnya ya, misalnya. Nah, saluran apa ya, yang nanti akan saya pakai, gitu. Atau, media apa yang ingin saya gunakan, untuk, share ke orang lain. Oh, atau untuk menceritakan ke orang lain, storytelling ke orang lain. Face to face aja deh, kalau misalnya, mencari pasangan, misalnya ada yang deketin saya, oke lah, saya akan menunjukkan bahwa, saya ini, ini loh, rajin masak, terus bangun pagi, terus seperti ini, seperti itu, kayak gitu, face to face aja, gitu. Atau mungkin sama temen, ditanya, kamu pengen punya pasangan yang seperti apa sih? Aku tuh pengen punya pasangan yang seperti ini loh, seperti ini, seperti ini. face to face itu intinya, ngomong langsung, gitu, ke orang lain. Atau, mungkin dengan public speaking, itu juga bisa. Misalnya, seperti ini, ini juga bisa termasuk public speaking juga, gitu, cuman ini melalui media internet, gitu. Atau mungkin public speaking yang, misalnya ketika saya, apa ya, misalnya saya sedang pidato, gitu. Oh, saya tuh punya bisnis ini, terus saya disuruh pidato, jadi narasumber. Ah, bolehlah nanti, saya ingin membangun reputasi saya, sebagai owner, atau pemilik perusahaan itu, seperti ini, seperti ini. Nanti akan saya sampaikan di public speaking, nah, kayak gitu. Nah, yang terakhir, internet. Ini bisa lewat, social media teman-teman, atau mungkin lewat apa ya, link ID, nah, itu juga bisa. Jadi, atau mungkin lewat, apa namanya, koran, atau mungkin lewat, televisi, YouTube, nah, itu bisa semuanya. gitu. Jadi, channel apa nih, saluran apa nih, yang akan dipakai, gitu. Karena, ini juga bisa teman-teman, dipakai ketika kita tuh, misalnya, ketika kita ingin, apa ya, beraktifitas, gitu, untuk mengendalikan diri kita, misalnya, karena sekarang sudah, lekat sekali dengan dunia digital, kita harus bisa memilah, aktivitas apa yang harus kita lakukan, secara face to face, secara public speaking, dan juga secara internet. Misalnya, ketika kita, hate speech, atau kita membuli, gitu. Oh, gak usah deh, kalau aku mau ngerasani, atau ngomongin orang, gak usahlah saya sampaikan, di media sosial, nanti orang lain akan tak tahu, seterah saya, orang ras ini, sukanya ngomongin orang di sosial media, sukanya ngebully orang. Nah, kayak gitu, kita harus hati-hati, oh, janganlah, kalau saya mau ngomongin orang, face to face ajalah, sama sahabat saya, atau teman saya terdekat, kayak gitu. Jadi, teman-teman harus bisa memilah, aktivitas apa yang cocok, untuk face to face, public speaking, dan juga internet, gitu. Dan teman-teman di sini, juga harus sadar, dan harus tahu risiko apa, gitu, yang nanti akan ditimbulkan, ketika teman-teman memilih saluran itu, gitu. Gitu, pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya, kalau face to face itu, pasti, akan, teman-teman, eberannya kayak, harus lebih sabar, gitu, karena gak bisa langsung banyak orang, menyasar banyak orang, Tapi, kalau public speaking itu, terbatas, tapi kalau internet bisa luas, nah, kayak gitu. Tapi, ya, tentu dengan resiko yang lebih tinggi juga, ketika kita memilih saluran internet itu, untuk, apa ya, men-share, atau membagikan, brand kita seperti apa sih, kayak gitu. Misalnya, deh, saya ini pengen, ah, membangun, brand yang, saya tuh, bisa memasak, bisa memasak kue-kuen, misalnya, roti, atau pie, atau dessert, kayak gitu, di internet deh, luas, gitu. Nah, akhirnya orang-orang tahu, oh, ini loh, akunnya Raras itu, suka masak-masak, dia bisa masak, nah, itu kan, berarti, oh, Raras ini pengen membangun brand yang, suka masak dessert, kue, salurannya lewat internet, gitu, biar luas, gitu. Tapi, ketika saya, misalnya, membangun brand, yang, tujuannya untuk, mencari partner, enggak deh, kalau internet terlalu luas, kayak gitu, face-to-face aja lah, atau public speaking, kayak gitu, siapa tahu ada yang nyantol, atau mungkin kalau mau internet, ya boleh juga, kayak gitu, jadi, tergantung pilihan teman-teman, seperti apa, gitu, tapi harus tahu, resikonya masing-masing, harus siap dengan resikonya. Kemudian, yang ke-6 ini, yang terakhir, ketika tadi sudah menyusun, dari 1 sampai 5, set the goals, tahu elemennya, disusun, mau yang seperti apa sih kita, terus, tahu, kita mendefinisikan, diri kita seperti apa, itu, tidak akan, apa ya, tidak akan menjadi sebuah brand, kalau, tidak di-share sama teman-teman, atau tidak dibagikan kepada orang lain, gitu, tidak dikomunikasikan kepada orang lain. Tadi, benar jawaban teman-teman, yang ketika saya tanya, apa sih brand itu, gitu. Tapi, dengan catatan, harus di-share, gitu, ketika, tidak di-share, ya, orang lain tidak akan tahu, dan brand itu tidak akan, apa ya, sukses, gitu, ketika, ya, cuma diri kita sendiri yang tahu, kayak gitu, terus, apa gunanya membangun brand, kalau tidak di-share ke orang lain, baik itu melalui social media, atau media yang lain, yang saluran tadi, atau face-to-face, public speaking, atau yang seperti apa. Kayak gitu. Jadi, intinya, ketika kita ingin membangun personal brand, dan juga community brand, itu kita harus tahu step-stepnya tadi, kita harus tahu tujuannya apa, kemudian, siapa sih targetnya kita, kemudian elemennya, kita harus siapkan, nama kita tuh, kita harus milih satu nih, siapa sih nama yang pengen, orang lain itu tahu, ketika dia manggil kamu, gitu, apakah Raras, atau Raffi Ratnas, atau mungkin siapa, gitu, teman-teman bisa pilih sendiri, gitu, terus, foto yang seperti apa sih, yang ingin saya share ke orang lain itu, apakah foto yang kasual, ketika saya ingin membangun brand, apa, smart kasual, ketika saya ingin membangun brand, untuk bisnis, reputasi bisnis, atau saya ingin memakai foto yang santai, yang hongi banget di rumah, gitu, untuk membangun brand yang, yaudah, saya tuh pengen cari pasangan, gitu, jadi saya mau menampilkan, yang ini loh, aku udah cocok jadi istri, atau suami, nah, seperti itu, gitu. Kemudian, teman-teman juga harus ingat, tadi beberapa pertanyaan harus dijawab, dan juga harus ingat, bagaimana cara menjawab pertanyaan itu, harus jelas, harus jujur, dapat dipertanggungjawabkan, kalau bisa meaningful, dan memorable, kayak gitu. Terus, jangan, apa ya, harus menjadi diri sendiri juga, jangan mengada-ada, gitu. Kemudian, dipilih, apa namanya, saluran apa yang ingin digunakan oleh teman-teman, teman-teman dalam menyampaikan brand itu, ke orang lain, apakah secara face-to-face, atau public speaking, atau melalui media internet, atau media konvensional, atau media masa, seperti itu, juga bisa, seperti itu. Misalnya kan, sering ya, kalau di koran itu kan juga, kadang liputan seseorang, itu juga bisa, kayak gitu. Atau kita bisa pasang iklan di koran juga, misalnya untuk mencari pasangan, atau bisnis kita, nah, kayak gitu. Kemudian, yang terakhir adalah share it, atau bagikan, gitu, karena, apa ya, tidak akan menjadi sebuah brand, ketika apa yang sudah teman-teman susun, dari satu sampai lima tadi, tidak di-share ke orang lain, seperti itu. Nah, kuncinya apa sih, dari personal brand ini? Kuncinya tiga, jujur, konsisten, dan achievement. yang jujur tadi sudah saya jelaskan, konsisten. Nah, teman-teman ini harus konsisten, gitu. Sebenarnya, ya, walaupun diri saya itu juga sebenarnya belum konsisten, gitu. Misalnya, apa ya, misalnya, malu nih saya ngomongnya, yaudah, nggak apa-apa. Misalnya, di Instagram saya, saya, saya pengen nih, apa namanya, ya, apa ya, orang lain itu melihat, nggak nakal, gitu, saya solehah, gitu. Eh, tapi di Instagramnya, ini nih, fotonya masih berjelbab, ada yang berjelbab, ada yang nggak jelbab. Sebenarnya harus konsisten, gitu. Kamu nih mau yang seperti apa, mau yang gimana. Kalau misalnya nggak konsisten, wah, raras ini masih belum konsisten, nih, kadang lepas, kadang nggak, nggak tahu tuh solehah apa nggak, kayak gitu, ya. Walaupun solehah atau nggak, itu nggak diukur dari, apa ya, apa yang dapat dilihat dengan mata telanjang, tapi juga harus dengan mata hati. Tapi kan, orang lain itu melihatnya, ya, hanya dengan mata telanjang, gitu. Jadi, kita harus konsisten, kayak gitu, dengan, tadi soft elements kita harus diperhatikan bagaimana attire, appearance, seperti itu. Ini harus konsisten. Jadi, tambahan atau mungkin koreksi yang ada di atas tadi, yang personal brand itu, brand itu dikonstruksi oleh apa sih? Oleh realitas. Oleh bermacam-macam realitas. Realitas yang seperti apa? Realitas yang konsisten, atau yang dilakukan secara terus-menerus, gitu. Misalnya, kalau saya ini suka memasak, saya memasak, terus saya posting Instagram, itu masak kue, terus, kayak gitu. Orang lain kan pasti akan melihat bahwa, oh, ini loh, Raras ini ternyata suka ya, dan bisa masak, kayak gitu. Iya lah, kayak gitu. Itu loh, story-nya masak-masak terus, gitu. Atau mungkin saya hanya sekedar posting makanan, gitu. Oh, Raras ini suka makan nih, kayak gitu. Kalau itu dilakukan terus-menerus, tapi kalau misalnya hanya setekali, setekali lah saya posting foto makanan, gitu. Ya, pasti itu bukan menjadi, apa ya, bukan tidak langsung bisa menjadi identitas kita, karena tidak dakuat secara konsisten. Oh, ya emang semua orang bisa suka makan, gitu. ya Raras juga suka makan, kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya saya posting terus, kayak gitu, terus mungkin makanannya itu beda-beda, mungkin terus suka nge-review, nge-review, oh, ini loh, suka eksplor makanan, misalnya, seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau misalnya ditanya, Mbak, bisa nggak sih kita membangun personal brand itu secara instant? Bisa. Jawabannya apa? Dengan achievement, atau dengan prestasi? Kalau dengan prestasi, pasti orang lain itu pasti bakal diingat terus sama kita. Ya, apa ya, prestasinya tuh nggak harus yang wow, itu tuh nggak sih, tapi yang memorable, kayak gitu. Pasti kalau kita punya prestasi, pasti itu akan jadi label buat kita, gitu. Misalnya nih, saya tuh kan udah lama ya jadi dimjeng, dan saya tuh nggak, bukan juara satunya, bukan dimjengnya, gitu. Tapi, terus kemarin itu Mas Uta tuh bilang ke saya, Raras ini mau ditulis mahasiswa, magister, atau mau diajeng bantul, kayak gitu. Ternyata, Mas Uta ini ingat gitu, sampai sekarang, kalau saya tuh diajeng bantul, padahal di posting, saya tuh nggak, udah waktu follow-followan sama Mas Uta ini nggak pernah, apa namanya, posting dimjeng itu nggak pernah, udah dulu, udah 2014 dulu, udah lama, kayak gitu. Sedangkan saya sama Mas Uta tuh, baru follow-followan, sekitar tahun berapa gitu ya, lupa juga, tahun kemarin, kalau nggak salah. tapi dulu, waktu Mas Uta masih, sering ketemu saya dulu tuh, tahu gitu, kalau saya ikutan di Mas Diajeng, ternyata itu memorable juga ya, buat Mas Uta, ketika sekarang seperti ini, saya kemarin juga, waktu posternya di share, di caption, ditulis, ex Diajeng Bantul, ternyata itu memorable ya, buat orang lain. Orang lain tuh pasti, kalau manggil saya tuh, oh, Dim Jeng Bantul nih, Dim Jeng Bantul, nah itu tuh, apa ya, walaupun saya nggak, nggak, apa namanya, nggak menjadi juara di situ, tapi ternyata, ketika kita join kompetisi, yang bisa dibilang, itu tuh populer, gitu, pasti akan menjadi memorable, untuk orang lain gitu, dan akan, kita akan dilabeli seperti itu, oh Raras tuh, Diajeng Bantul, kayak gitu, dan lain sebagainya. dengan prestasi inilah, kita bisa membangun brand, misalnya secara instan gitu, bisa misalnya, wah, saya ingin membangun saya tuh, pinter deh, kayak gitu, kalau IPK di share, kayaknya, biasa aja, banyak yang punya, oke deh, saya ikutan, lomba isei gitu, se-Asia, terus juara satu, terus teman-teman share, ini loh, Alhamdulillah, saya juara satu, lomba isei, se-Asia, wah, pasti teman-teman, temannya teman-teman, pasti bakalan, kasih apresiasi, wah, ternyata dia, ini ya, oh kamu ya, yang pintar ya kamu, bisa menang isei, dan lain sebagainya, kita harus punya prestasi nih, kalau mau, apa ya, ibaratnya, mau brand kita itu berkredibel, seperti itu, kita harus punya prestasi, semakin banyak prestasi yang kita raih, nah, pasti akan semakin kuat branding, brand kita itu, jadi, jangan lupa, selain kita bertanya kepada diri sendiri, mendefinisikan, dan kita menentukan slogan kita, diri kita itu seperti apa, kita juga harus ikutlah kompetisi, apa-apa, untuk menguatkan brand kita, kayak gitu, jadi ini, dengan pencapaian, gitu, walaupun, pencapaian itu, nggak harus dengan, apa ya, kompetisi yang, yang, apa namanya, yang diadakan, lomba-lomba, kayak gitu, ya nggak harus juga sih, bisa juga dengan, apa namanya, misalnya, saya jualan nih, wah, jualan saya laris manis, kayak gitu, apa, orang lain tahu, gitu, nah, pasti kan, saya dapat penghargaan, itu juga bisa, terus akhirnya, itu kan nggak kompetisi ya, tapi penghargaan, kayak gitu, orang lain pasti bakalan, apa ya, oh, ini tuh, sukses ya, bisnisnya, kayak gini, bisa mendapatkan penghargaan, dan lain sebagainya, seperti itu, gitu, jadi, achievement atau pencapaian, atau prestasi ini, mampu menguatkan, brand kita, begitu, kemudian, nah, ini yang terakhir, kan tadi, personal dan juga community ya, sama sebenarnya, letak perbedaannya adalah, kalau komunitas, ada di kata, unity, atau kesatuan, jadi, ketika kita, bersama dengan orang lain, dalam sebuah kelompok, organisasi, kelompok, atau organisasi, atau mungkin masa, yang lebih luas lagi, kita harus kompak, satu kesatuan, misalnya, sudah menentukan yang tadi itu, ini loh, komunitas kita, mau di branding, di branding seperti ini, memiliki brand, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, jadi, semua member, atau anggotanya, itu harus, seperti itu juga, apa ya, ibaratnya, harus menjunjung tinggi, apa yang sudah disepakati bersama, gitu, jangan sampai, misalnya, komunitas ini nih, jangan sampai saya, misalnya, ini loh, komunitasku tuh, bergerak di bidang kesehatan, kayak gitu, oh ya, kayak gitu, bisnis bisa nggak sih, kayak gitu, nggak, kayak gitu, cuma kesehatan aja, terus, ketika ada orang lain, yang tanya ke barisa, bisa nggak sih, kalau komunitas membesis, bisa kok, loh, yang bener tuh, yang gimana sih, cuma kesehatan, atau kesehatan dan bisnis, nah, itu, harus ada kesatuan, atau harus ada, apa ya, satu arah, kalau di dalam sebuah komunitas, atau organisasi, gitu, ini untuk membangun citra komunitas, dan juga organisasi, itu tersendiri, itulah kenapa, di komunitas, atau organisasi, atau perusahaan, itu pasti, apa ya, penting adanya seorang humas, nah, seorang humas ini tuh, yang akan mengatur, lalu lintas komunikasi, di komunitas, atau organisasi, atau perusahaan tersebut, gitu, supaya tidak, orang tuh, anggotanya itu, tidak memberikan informasi, yang berbeda, ke, ke, apa ya, ke luar, atau ke, ke luar komunitas itu, gitu, jangan sampai, yang tadi, informasi dari Rara, sederhana Mbak Risa, ternyata berbeda, lah, ini seperti apa, nah, ini diatur, lalu lintas komunikasinya, diatur oleh si humas, jangan sampai tabrakan, seperti itu, dan, apakah yang harus berbicara, ke luar itu, seorang humas, tidak, seorang humas itu, mengatur lalu lintas, salah satunya, adalah, menentukan, spokesperson, media, atau saluran, yang digunakan, pesan, yang disusun, nah, itu yang diatur oleh seorang humas, dalam sebuah komunitas, misalnya, saya humasnya, oh, ketika ada masalah seperti ini, atau mungkin ada lomba seperti ini, cocoknya ketuanya nih, yang menyampaikan, oke, nanti, saya akan menghubungi ketua, ketua, tolong, ini, sampaikan informasi ini, kepada orang lain, tolong anggota yang lain, jangan, apa ya, tolong anggota yang lain, jangan memberikan informasi juga, gitu, cukup ketua aja, ketua dan juga humas, gitu, nah, terus kemudian, ketua tolong ya, tolong, minta tolong disampaikan informasi seperti ini, nanti, media yang sudah disiapkan ini, pesan yang disampaikan ini, gitu, jadi harus diatur, gitu, oleh si humas ini, intinya mengatur lalu lintas komunikasi di sebuah komunitas itu, dan harus satu kesatuan, jangan sampai memberikan informasi yang berbeda kepada orang lain, gitu, jadi, harus diatur lalu lintas komunikasinya, nah, seperti itu, ini slide reference, atau referensi yang saya pakai, terima kasih, sudah, 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 apa ya, kita diskusi bareng, kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan, kemudian, nanti kita berdiskusi bersama, boleh ini dikeluarkan, apa namanya, eh, nah, jangan di mute, boleh, kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng, gitu, kalau teman-teman bisa melihat, mengamati, presentasi saya, dari tadi pakai pink putih, dan disini sekarang juga sedang pakai baju pink putih, saya mau coba untuk konsisten, kalau saya ini suka pink, jadi, barang-barang saya banyak yang pink juga, gitu, jadi, ya, salah satu, untuk menjadi konsisten, suka penggemar warna pink, gitu, walaupun warna yang lain juga suka, sebenarnya, seperti itu, boleh di, ini, jangan di mute, oke, teman-teman, setelah, ngobrol, mendengarkan, dan, melihat, pemahaman dari Mbak Aras, ada yang mau, bertanya, atau mau cerita, atau mau punya pengalaman, atau punya, hal baru yang mungkin, belum, sebelum, dibahas sama Mbak Aras, silahkan teman-teman, aku Kak Arisa, mau, oh iya, silahkan Mbak Arisa, halo Kak Aras, makasih banyak ya, atas sharing-sharingnya hari ini, mungkin aku ada pertanyaan sih, tadi sempat, menyelesa sedikit, maaf, tentang, soft element, of personal brand, nah, disini kan lebih kayak, apa ya, karakteristik, yang, lebih, bisa langsung dilihat, gitu loh, nah, terus, aku mau nanya, apakah, kalau misalnya, apa sih, cara orang berpikir, atau cara orang, menyampaikan, pendapat, tapi, bukan yang, ini, bukan yang way of speaking, jadi kayak, lebih ke pemikiran dia, itu bisa jadi, soft element, dari, personal branding, atau personal branding, itu aja sih, Kak, langsung saya jawab ya, oke, itu bisa, masuknya ke behavior, jadi, behavior kan, tadi saya bilang, gesture ya, gak cuman gesture, tapi misalnya, the way of walking, sitting, thinking, nah, itu juga bisa, masuknya ke behavior, gitu, jadi, memang, bukan ke yang, persons of speaking, bukan, tapi, lebih ke behavior kan, kalau misalnya, kita, apa, berpikir seperti itu kan, oh, ini ya, dia tuh ternyata, berpikir kritis, kayak gitu, gitu kan, berarti, masuk ke, apa ya, behavior sikapnya kita tuh, kalau, kalau apa, kalau ada diskusi, kayak gitu tuh, selalu mengkritisi, atau selalu menyanggah, atau memberikan pendapat, nah, gitu kan, bisa menjadi, oh, dia tuh ternyata, sikapnya seperti itu ya, pemikirannya seperti itu, gitu, Risa? oke, makasih kak, aku masih mau nanya lagi, tapi, yang lain dulu aja deh, boleh, boleh, boleh langsung nanya juga, boleh sih, langsung aja, waktunya kan masih, ini ya, masih lama juga, masih, oh ya, lumayan, boleh, makanya apa yang kedua? Tentang, know yourself, boleh, kenapa? Kadang, ini secara pribadi aja sih, secara pribadi, aku agak kesulitan, untuk know yourself, karena, mungkin, masalah self-confidence, ya, nah, mungkin, dari kararas, ada tips, gitu, untuk, kayak apa ya, lebih percaya, gitu loh, oh, aku nih punya, kelebihan ini nih, hal unik ini, ternyata memang, unik, buat aku, gitu loh, tapi kadang, kadang aku merasa, kayak, emang, emang iya ya, hal ini tuh unik, gitu loh, jadi kayak, lebih ke confident itu sih, gitu aja, mungkin kararas punya tips, gitu, untuk, kita semua pendengar ini, merasa lebih percaya, dan, lebih bisa tahu, diri sendiri, gitu loh, untuk, mengenal, value, mengenal, uniknya, diri kita itu apa, gitu, oke, kasih kak, ya, kalau, apa ya, ngomongin percaya diri, semua orang, pasti, kadang, merasa tidak percaya diri, terus, bagaimana sih, tips, ketika kita bisa percaya diri, satu, tips dari saya, berprestasilah, gitu, misalnya, saya ini, aduh, saya tuh suka ngomong, di depan umum, tapi, bisa nggak ya, emang saya tuh bagus ya, kayak gitu, cobalah kamu, ikut lomba, atau mungkin, mendaftar, jadi penyiar, atau jadi presenter, seperti itu, atau mungkin mencoba, jadi MC, oh, ternyata bisa, nah, pasti akan percaya diri tuh, karena apa, atau mungkin, misalnya saya daftar, jadi presenter, di stasiun TV, misalnya, mana gitu, keterima, pasti bakalan percaya diri, nah, saya kan, udah keterima, udah ada, apa ya, istilahnya, ada lembaga yang menaungi, atau ada sebuah prestasi yang menaungi, pasti akan lebih percaya diri, terus, atau mungkin, misalnya, untuk mengukur, iya, bener nggak sih, tadi kan, bener nggak sih, itu tuh, iya, saya bisa itu, apakah itu bener-bener value, atau enggak, misalnya, saya nyanyi, bener nggak sih, suara aku tuh bagus, kalau nyanyi, cobalah ikut, kompetisi menyanyi, kayak gitu, kalau lolos dan juara, oh ya, berarti layak, tapi kalau enggak, terus dilatih, gitu, kan misalnya, misalnya, belum juara nih, belum juara ketika kita ikut lomba, oh berarti, kemampuan kita, belum mencapai titik maksimal, bagaimana kita memaksimalkan itu, lakukan sesuatu, yang mendukung, apa ya, yang mendukung hal itu, misalnya, saya menyanyi, bagus nggak sih suaraku, cobalah ikutan lomba, gitu, wah ternyata, nggak menang, gitu, yaudah deh, aku les vokal, kayak gitu, nah dilatih terus, dilatih terus, dan di situ, kita nggak bisa, apa ya, percaya diri itu, kalau, misalnya, aduh, aku kan percaya diri, nah itu namanya ke-GRan kan, biasanya, kayak, ih kamu ke-GRan, kayak gitu, nah gimana sih, mintalah bantuan orang lain, misalnya kayak tadi, les vokal, kita dilatih, disemangati, otomatis kita pasti akan, lama-lama bakalan percaya diri, karena kita ada support system dari orang lain yang mendukung kita, nggak cuma sekedar memuji, tetapi juga, apa ya, membantu kita, untuk meraih, atau mencapai, hal yang ingin kita capai juga, nah, seperti itu sih Risa, jadi misalnya, kalau suka tadi, Risa kayaknya suka menggambar ya, cobalah sekali-kali, ikut kompetisi apa, gitu, yang sesuai dengan, misalnya, apa yang pengen, pengen Risa, seperti itu, atau mungkin, Risa, masuk ke sebuah komunitas apa, yang sesuai dengan yang diinginkan itu, pasti akan mendapat dukungan, pasti, percaya diri kita akan naik dari situ, gitu, jadi, walaupun, kalaupun saya bilang, nggak usah minder, pokoknya kamu bilang diri, bilang ke diri kamu deh, jangan minder, ya, pasti bakalan minder sih, nggak bisa se-instant, kalau kita berbicara dengan diri sendiri, itu nggak bisa instant, wah, aku nggak boleh minder, oke, nggak boleh-minder, nanti kalau ngeliat orang lain, aduh, minder juga ya, kayak gitu, jadi, kalau kamu mau percaya diri, misalnya, bakat kamu apa, ya itu ditingkatkan, kemudian, kamu cobalah ikut kompetisi, gitu, atau, kamu ada di lingkungan, yang sama-sama mendukung, dengan apa yang kamu inginkan tadi, itu, pasti, kamu akan percaya diri, gitu, karena, percaya diri, juga bukan, apa ya, sesuatu yang bisa dicapai, secara instant, tetapi juga membutuhkan proses, membutuhkan usaha, gitu, jadi, itu juga harus dibangun, gitu, nggak hanya sekedar, langsung, percaya diri, nggak, itu, nggak sih, harus melalui sebuah proses, dan juga usaha, gitu, gitu, Risa. Oke, terima kasih, terima kasih, jadi, mungkin ada poin yang aku dapat sih, menantang diri sendiri, iya, menantang diri kita, iya, karena, jadi, untuk membangun diri sendiri, itu, kita perlu untuk menantang diri kita, iya, itu harus, iya, dan, bagaimana diri kita tahu, bisa memiliki value, atau enggak, ya, pasti kita harus, punya prestasi, gitu, yang bisa dibuktikan, gitu, Oke, Karara, terima kasih banyak, sama-sama, adakah yang lain, yang ingin bertanya, waduh, apa tadi, kaget, ya, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya, mungkin Mbak, Mbak Zuhruf, atau Mbak Prasiwi, yang tadi, sudah menyimak, mungkin ada pertanyaan yang mengganjal, atau, ada hal yang, kurang, jelas, atau mungkin Mas Mada, atau mungkin Mbak Putri, saya tanya, Kak, Mada, oh iya, silakan Mada, oke, jadi gini, apa, personal brand itu kan, sebenarnya, lewat media itu kan, hanya sebagai sebuah media, kan, untuk, mempublikasikan, sebenarnya, siapa diri, siapa diri kita, sehingga, ya, itu sebenarnya, adalah realitas kedua, Mbak, daripada, realitas kita, yang utama, di dunia nyata, tapi, pada kenyataannya, sekarang, sebenarnya, menurut saya, jangan-jangan, ya, sebenarnya, sudah banyak orang, yang sudah mulai sadar, seberapa penting, apa istilahnya, personal branding, itu tadi, kan, sehingga, apa, banyak juga, yang, akhirnya, media ini, jadi tujuan akhir, dari, dari, dari segara realitas dia, sehingga, yang dia inginkan, untuk, sekedar mempublikasikan, gitu, Mbak, nah, jadi kan, jadi, saya melihat, ada yang, ada yang tidak proporsional, di sini, yang seharusnya, personal brand itu, sebagai media, yang untuk mengangkat kita, di dunia nyata, tapi, di sisi lain, kita melakukan sesuatu, di dunia nyata ini, untuk, mempublikasikan siapa diri kita, di, di media sosial, gitu, Mbak, jadi, saya mau nanya, sebenarnya, gimana caranya, supaya bisa mengatur itu, secara proporsional, atau mengubah perspektif, ya, istilahnya, gimana supaya, bisa menempatkan itu, secara, secara baik, sehingga, itu benar-benar, bisa mengangkat, kualitas kita, di dunia nyata, Mbak, jadi, tujuan kita, di dunia nyata itu, misal, ya, contoh sederhananya, oh, kita, ingin, pergi ke sana, karena tempat situ, hits, tempat situ, instagramable, dan lain-lain, gitu, karena tujuannya, bukan karena ingin, ingin menikmati, apa, untuk refreshing, tapi untuk upload, di media sosial, kan itu, ada, apa ya, itu kan perspektif, yang, yang ternyata juga ada, gitu, dalam, memanfaatkan, personal brand ini, nah, jadi, padahal kan seharusnya, mungkin, ya, misal, media itu, ya, digunakan, misalnya, ya, untuk benar-benar, mengangkat, mengangkat, apa, mengangkat kualitas diri dia, di dunia nyata, gitu, gimana, Mbak, supaya bisa mengatur itu semua, sehingga, ya, kualitas, apa, diri kita, di realita, secara empiris, dan nyata, itu memang benar-benar, bisa terangkat juga, gitu, Mbak, gitu, terima kasih. Oke, eh, Mas Mandan, jangan dimatiin. Ya, ya, nanti maaf, kalau ada anak-anak, suara anak-anak, karena banyak main, disini. Kalau Mas Mandan, sendiri, gimana, kalau seperti itu? Kalau saya sih, ini sih, Mbak, saya saling, saling mengisi lah, gitu, jadi, apa yang saya lakukan itu, ya, yang saya upload itu, yang benar-benar, apa, yang itu juga bisa mengangkat. Sebenarnya, saya sudah sadar, saya sudah sadar, dan saya sudah bisa mengatur itu semua. Tapi, ya, saya tanya aja untuk mengonfirmasi, gitu, seperti apa sih, gitu. Nah, mungkin sharingnya kan disini, Mbak, mungkin, apa, Sararas punya, punya perspektif juga, gitu. Ya. Oke, coba yang lainnya. Coba yang lainnya. Menjawab pertanyaan dari Mas Mada. Kalau teman-teman yang lain, bagaimana cara mengatur itu? Mas Uta, ngomong juga gak apa-apa. Kalau Mas Uta, gimana? Gimana, tak kamu, tak? Kalau aku, sesuai platform sih ya, buat mengatur brandku di, di mana, di dunia nyata, atau di media, atau di, di sesuai ini. Jadi aku tergantung, platform yang aku pakai sih, kalau di, Twitter lebih sering, ngomongin soal, politik, manatisme, dan segala-segala macamnya, tentang browser, segala-segala macamnya, itu ranah Twitterku, seperti itu, brandku di situ. Bangannya, mungkin ada beberapa teman-teman yang, sedikit terganggu, dan bahkan ada beberapa yang sedikit, yang mencetuk kamu, dan follow, menurutku gak apa-apa, karena itu media, media aku berkicau di situ. Terus kalau di Instagram, aku lebih, lagi, 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 gak mengenalin diriku, sebagai seorang yang, punya, hobi baru. punya hobi baru. kritik, politik-politik ya. Itu dikit-dikit, suka ngomong koleksi, yang baru. Meraikan. Meraikan, segala macam. Kalau di Facebook, lebih ke market sale aja sih, lebih ke jual beli, segala macam, tergantung. Tapi kalau di, dunia, keseharian, ya, ya bener sih, kata Raras, jangan mendefinisikan diri kita, sebagai orang yang baik, karena, itu akan, berakibat buruk, ketika kita berbuat sesuatu, yang gak baik, di mata orang. Jadi, jadi, sesuai, sesuai pilih platform aja, karena kan, di, di media sosial juga kan, kita, temennya kan juga beda-beda. Kadang, Raras temenam di Instagram, tapi gak di Twitter, atau gak di Facebook, segala macam. Ya, kita bisa, memilah, mana buat jualan, mana buat eksistensi, mana buat kritisi. Lebih ke situ sih, kalau buat, brandku. Tapi, secara keseluruhan, ya, kayak gitu, sedikit, extrovert, introvert, gak tahu jelas di mana, gitu, buat brand, segala macam. Itu, Mas Mada. Mungkin yang lain, mau share, gitu, bagaimana, bangun brand di, social medianya, masing-masing, gitu. Apakah, ada dari teman-teman yang, ini ah, aku ke sini, biar, bisa update, gitu. adakah, yang seperti itu? Aku mau sharing, Kak. Boleh, boleh, silahkan, Risa. Kan tadi, di awal, Kak Raras juga udah, pernah, udah nanya, aku hobinya apa, aku hobinya gambar, kebanyakan, doodle gitu, atau, bullet journal gitu, dan aku posting itu, di Instagram. Cuman, Instagram yang, berbeda gitu loh, dari, akun pribadi aku lah, bisa dibilang gitu. Walaupun juga, gak di private. Nah, aku tuh kadang, bingung gak, kayak, aku mau, mem-branding diriku ini, sebagai, artis, artis yang membuat seni, di Instagramku, tapi, di Instagramku, yang sekarang ini, bisa dibilang, aku mem-branding diriku, sebagai seorang, yang, suka berkegiatan sosial, social traveling gitu, pergi ke tempat-tempat, untuk, berkegiatan sosial, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi kayak, takutnya, apa ya, tumpang tindih gitu loh, Kak. Kan, padahal, dengan, kalau misalnya, aku, men-share, hasil karyaku, di, Instagramku, yang utama, mungkin bisa dapat, insight, yang lebih besar gitu loh, dari teman-temanku, kayak gitu. Menurut, kakak gimana? Atau menurut teman-teman deh? Gimana? Gimana? Yang teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin, share lagi? Mbak Ida, Mas Boy, Mbak Prahar Siwi, Mas Enggar, Mas Niko, Mas Sukuf, Adakah yang mau, share pengalaman lagi? Oke, kalau gitu, yang menangkapi dari Mas Mada tadi, yang soal, apa ya, kita mau update di media, hanya karena, apa, kita mau, misalnya melakukan sesuatu itu, hanya ingin karena kita update di media, seperti itu. Itu sebenarnya gak apa-apa, selama, apa ya, positif gitu. Tapi, kita juga harus sebagai, apa ya, kita sebagai, di zen gitu, kita harus, bisa yang namanya, bijak berbedia. Kita harus punya kemampuan literasi media. Media ini untuk apa sih? Fungsinya apa? Jangan sampai kita menyalahgunakan media itu. Jangan sampai, kita itu bersikap, adiktif terhadap media itu, gitu. Intinya, jujur aja sih, Mas Mada. Kan tadi juga, saya sudah jelaskan, kita tuh harus jujur, gitu. Jangan sampai, kita melakukan branding itu, secara, apa ya, dibuat-buat, gitu. Ah, aku mau, ini deh, branding sebagai orang yang, berpendidikan, aku update di kampus deh, foto di kampus, terus aku lagi baca buku, atau lagi apa, kayak gitu. itu boleh, asalkan memang, Mas Mada nih misalnya, ya suka ke kampus, suka membaca buku, bolehlah itu. Sesekali di-share, bagaimana cara Mas Mada itu, mengkritisi sebuah isu, atau mungkin, sebuah teori, atau pemikiran tertentu, atau ideologi, bolehlah itu di-share, memberikan komen, komen di situ, di update di medianya. Nah, itu kan, tidak hanya sekedar apa ya, menunjukkan, foto yang, ya kalau saya foto, lagi baca buku seperti ini, ya, oke, saya ingin menunjukkan bahwa, saya ini suka, belajar, dan lain sebagainya, gitu. Tapi, bagaimana, dengan kualitas, gitu. Kita tuh, membangun brand, jangan hanya, apa yang, orang lain, bisa lihat, tetok, gitu. Tapi, kita juga harus punya value, di dalam brand itu, gitu. Jadi, kita harus mampu membuktikan, makanya tadi kan, saya juga bilang, buktikan, gitu. Kalau misalnya, kita hanya sekedar update, aku nulis deh, atau baca buku deh, biar bisa aku update, terus, habis itu, biar orang lainnya, orang lain tuh tahu, kalau aku tuh, pengen dilihat sebagai orang yang pinter, atau yang kayak gimana, atau yang berpendidikan, kayak gitu, atau yang berilmu, janganlah seperti itu. Kita juga harus, ada kesadaran. Membangun brand itu, ya tadi, bisa hanya fake, bisa juga, dengan value, gitu. Kalau cuma fake, ya orang lain pasti, oh itu ya, kayak gitu. Tapi nanti ketika, kita benar-benar dihadapkan, di dunia nyata, misalnya, ini loh, Raras tuh suka belajar, gitu, suka baca buku, Raras coba dong, sebutin teori komunikasi, 10 aja. Waduh, apa ya, kayak gitu. Kalau misal, ada yang tanya, kayak gitu, salah satu followersnya, pasti, loh, gimana nih, pasti akan meragukan, kemampuan kita, ini orang beneran pinter, atau cuma sekedar, update aja nih, kayak gitu. Nah, itu harus benar-benar, kita perhatikan juga, gitu, jangan sampai, kita salah, menggunakan, bantuan media, untuk, brand kita, gitu, gitu Mas Mada. Oh iya, iya, iya. Itu balik lagi, ke kesadaran diri sendiri sih. Jangan hanya membangun brand yang hanya, apa ya, omong kosong ibaratnya, tapi kita juga harus memiliki value di dalam brand itu, gitu. Jangan hanya yang sekedar, ingin dilihat orang lain seperti apa, tetapi juga harus, ada kualitasnya, gitu, jadi, berharga, gitu lah, brandnya kita, gitu, jadi, ada kualitas lah, gitu, jangan hanya sekedar, seperti ini, seperti itu, seperti hanya ingin dilihat orang lain, gitu. Kita juga harus membenahi persepsi kita, membenahi, apa ya, ya itu tadi persepsi kita, bahwa, jangan, apa ya, menyampaikan sesuatu yang tidak baik ke orang, dan tidak jujur ke orang, nah itu, kita harus mampu bertanggung jawab, dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Gitu Mas Mada, atau mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain? Oke Kak, saya sudah cukup, terima kasih. Iya, oke. Kemudian yang Risa tadi ya, ada dua akun gitu ya? Iya Kak. Kalau menurut saya, itu solusinya bisa sih, apa namanya sih, Risa ini, di akun yang pertama, boleh menunjukkan social activity, apa ya, sebagai aktivis sosial, gitu, tapi, juga bisa, Risa ini, share, apa namanya, hasil karyanya yang menggambar tadi, gitu, bisa di-share di akun yang pertama, gitu, cuman mungkin, Risa mengatur frekuensi, intensitas, sharingnya yang tentang menggambar tadi, apakah akan disamakan dengan yang aktivitas sosial, atau berbeda intensitasnya, gitu. Kalau menurut saya, intensitasnya boleh dikurangi, gitu, jadi porsinya lebih besar yang aktivis sosial, daripada yang menggambar. Nah, nanti, di situ Risa kasih keterangan, atau mungkin Risa kan juga bisa menulis di bio, kunjungi, apa namanya, akun saya yang lain tentang ini, atau Risa juga bisa memberikan pengumuman, ke followersnya Risa, kalau, ini loh, teman-teman, kalau aku tuh bisa menggambar, doodle, dan lain sebagainya, kalau misalnya mau lihat hasil karyaku, nih, ada nih di Instagram yang ini, nah, seperti itu kan bisa Risa, tinggal diatur aja, intensitas atau frekuensi yang ingin di-share, itu, yang aktivis sosial, atau yang itu kan bisa sama-sama di satu akun, tapi Risa punya akun lain, atau platform lain yang menyediakan bahwa, ini loh buktinya, saya bisa menggambar, gitu, ini hasil karya saya, nah gitu, mungkin bisa bikin pengumumannya di akun yang pertama tadi, gitu. Gitu Risa? Oke Kak, berarti personal brand itu bisa lebih dari satu ya? Bisa, 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 kan, apa ya, tinggal kamunya aja, pengen yang apa, gitu, yang penting bisa, apa ya, bisa dibuktikan lah, ditanggung jawabkan, kan, ada nih kan, misalnya, wah Risa ini multitasking ya, selain bisa ini, ternyata bisa ini, bisa itu, bisa itu, selama itu tuh ada, dan benernya apa adanya, gitu, ya why not, gitu, kan kita semakin banyak punya kemampuan, ya semakin bagus, kan, gitu, gitu, oke Kak, terima kasih, oke, yang lain mungkin, apakah ada pertanyaan? Mbak, aku mau tanya, boleh? Boleh, boleh silahkan, ini tentang, siapa nih panggilan ya? KAL Mbak, siapa? KAL, KAL, ya oke, sebenarnya ini mau nanya tentang, ngatasi intresa institusi, jadi, oke, kalau saya tangkap ya Mbak, personal brand itu kan, bagaimana kita, merepresentasikan diri kita, ke orang, biar orang tuh, punya suatu pandangan gitu, ke kita ya, nah, jadi tuh, ceritanya gini, saya tuh suka kegiatan sosial, nah, saya tuh, pengen nge-branding diri saya, ya kalau saya tuh, suka hal-hal yang berbau sosial gitu, ke medsos misalnya, nah, tapi tuh, suka ada beberapa omongan gitu, orang yang mandang kalau, apa yang saya lakuin itu, ya, pansos gitu, padahal, itu saya pengen nge-branding diri gitu, jadi, pendapat mereka tuh kayak, kalau kamu emang niat, mau berbuat kebaikan, lebih baik tuh diem-diem gitu, jadi, ya, pandangan mereka kayak, wah, pansos nih, pansos nih, padahal niatku ya, personal branding gitu, syukur-syukur, kalau ada yang tertarik, lihat kegiatanku, maksudku tuh, ya gitu, jadi, kayak agak, insikur gitu, selanjutnya, kalau mau upload-upload lagi, ini sebenarnya sih, sama kayak pertanyaan, pertanyaannya Mbak Risa ya, cuma, kalau Mbak Risa kan, lebih dari dalam diri sendiri, nah, kalau aku mau tanya tips, biar bisa hadapin masalah eksternal gitu loh Mbak, kalau kasusnya seperti Carl ini, Carl, kita harus ingat, bahwa kita itu hidup, bebas, untuk di orang lain itu ngomongin kita, itu bebas, tetapi, yang mampu mengontrol diri sendiri, itu adalah kita, gitu, kita nggak bisa mengontrol orang lain, untuk menjadi apa yang seperti kita inginkan, tetapi kita bisa mengontrol diri kita, untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, orang lain bebas, memandang kita seperti apa, tinggal kitanya, yang tidak perlu mendengarkan mereka, gitu, karena, apa ya, kalau soal yang sosial, apa, tadi, apa, suka, suka ini ya, suka berkegiatan sosial gitu ya, nggak masalah kok, kalau misalnya teman-teman atau followers itu, ngatain pansos atau seperti apa, karena, ya, kalau kita tidak membagikan itu, bagaimana orang lain tahu, kalau kita itu suka berkegiatan seperti itu, atau kita tujuannya melakukan, membangun sebuah brand, nggak masalah, nggak usah perlu ditanggepin mereka itu, bicara seperti apa, karena, ini, saya itu kan jurusan komunikasi nih, saya lebih fokus ke public relation, atau manajemen komunikasi, nah, saya belajar tentang perusahaan seperti itu, nah, di perusahaan ini, ada yang namanya CSR, teman-teman tahu kan CSR, tahu nggak, corporate social responsibility, atau tanggung jawab, sosial perusahaan, nah, di CSR ini, itu menganut prinsip, harus di-share, ini kan kebaikan, CSR itu kan bantuan ya, perusahaan, memberikan bantuan ke, misalnya ke desa wisata, atau ke masyarakat sekitar, itu, harus di-share gitu loh, harus dibagikan, harus dibuat berita, gitu, jadi, tinggal, bagaimana kita mengemas, mengemas realita itu, untuk tidak, apa ya, tidak dikatain tadi, pansos, atau mungkin CSR, yang tidak terlalu, ini loh, aku tuh udah bantuan, ini, ini, itu, nah, mungkin tinggal bagaimana kita mengemasnya, itu aja sih, karena, ya itu tadi, memang sih, berbuat kebaikan itu, sebaiknya disembunyikan gitu, tapi, tergantung niat kita kok, ketika kita tidak berniat untuk pansos, atau, tidak berniat untuk, apa ya, yang, hal-hal yang tidak baik lah, kayak gitu, nggak usah diperdulikan gitu, brand, menurut saya penting gitu, kita harus punya identitas gitu, walaupun misalnya sih, teman-teman yang ngomongin kayak gitu, tapi kan secara tidak langsung kan, apa ya, teman-teman sikalnya ini kan tahu kan, kalau sikal ini, walaupun ada kata pansosnya, tapi, apa ya, teman-teman tahu gitu loh, kalau, oh, sikal ini suka aktivitas sosial, kayak gitu kan, pasti tahu gitu loh, jadi, nggak masalah, nggak usah, apa ya, nggak usah didengarkan mereka, yang mengatakan pansos, atau seperti apa, karena, kita tidak bisa mengontrol orang lain, untuk menjadi, apa yang seperti kita inginkan, dan kita tidak mampu mengontrol mereka, untuk tidak membicarakan kita, yang kita mampu kontrol adalah diri kita, untuk tidak mendengarkan mereka, gitu, jadi, kalau untuk masalah pansos-pansosan kayak gitu, nggak masalah, berbuat baik harus di ini, nggak masalah, kalau mereka mau seperti itu, ya silahkan, gitu, karena, pun saya juga belajar tentang CSR, tentang perusahaan, saya juga belajar bagaimana menjadi PR, dan juga humas, jadi, apa-apa tuh harus dipublikasikan, nah, seperti itu, tinggal bagaimana kita mengemas realita itu, ke orang lain, seperti itu sih, kalau, iya mbak, makasih mbak, nanti coba-cobanya saya kemas-kemas, oke, jangan minder pokoknya, nggak apa-apa, karena, apa ya, proses dalam kita membangun sebuah brand, itu juga tidak instant, gitu kan, jadi pasti, kalau misalnya, oh, kalau saya tuh mengemas, diri, membangun diri saya seperti ini, menjadi aktivis sosial, terus kemudian dikatain pasos, oh, mungkin saya mengemasnya, ada yang salah nih, atau mungkin saya harus coba dengan cara yang lain, gitu, tapi, tetap tidak menghilangkan makna dari aktivis sosial tadi, tapi disampaikan dengan cara yang lain, gitu, itu juga bisa, gitu, jadi, apa ya, eksperimen juga terhadap diri sendiri, gitu, jadi nanti, kalau kita udah tahu, oh, caranya ternyata seperti ini, gitu, jadi kita juga harus mampu melakukan evaluasi diri, nah, itu jangan lupa, ketika kita membangun brand, jangan lupa kita juga melakukan evaluasi, supaya kita harus tahu, supaya kita tahu, apa yang harus kita benahi, dan apa yang harus kita tingkatkan, seperti itu. Baik, Mbak, terima kasih ya. Sama-sama. Ada yang lain mungkin, atau yang ingin memberikan, masukan, gitu, juga boleh, atau ingin sharing lagi, juga boleh. halo. Halo. ada lagi, kalau, mungkin, terakhir kali ya, udah setengah, enam, sepulit lagi, mungkin terakhir dari, siapa, paras, kalimat, kalimat yang, atau, kesimpulan dari pertemuan kali ini kali ya, kalau aku sih, ya tadi, sama branding, eh brand, brandku kayak gitu, dan kalau emang, aku juga, juga di aktif sosial juga, tapi gak, gak terlalu, tak, apa, gak terlalu, tak pikirin, karena yang penting, maksud dan tujuanku, berkegiatan tuh sampai, dan itu jadi, jadi, jadi apa ya, jadi perhatian juga buat teman-teman yang lain, oh ternyata masih ada ya, temanku yang, berbuat sosial, dan, dan punya, kegiatan-kegiatan yang sosial, jadi, sekedar lebih meluaskan aja, jangan terlalu underestimate, kalau, pansos, dan segala macam, kecuali, emang, dari dalam dirinya, udah, udah di set, kalau itu, sebagai satu alasan buat pansos, itu kan, lebih ke pribadi diri sendiri, gitu aja, mungkin, Raras, satu, dua kalimat terakhir, buat nutup, acara hari ini. Ya, oke, intinya, ketika kita membangun, sebuah brand, jangan lupa untuk menerapkan, apa ya, kejujuran, dan juga, apa yang kita sampaikan, harus bervalue, dan bisa dipertanggungjawabkan tadi, jangan hanya sekedar, saya baik, tapi, lebih ke spesifik, seperti apa, gitu, sebutkan diri kita, dan, juga harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa, membangun brand, itu tidak, dengan instan, bisa dengan instan, tapi, dengan prestasi tadi, jadi, jadi, ketika misalnya, tadi semacam dikatakan, pansos, atau mungkin bingung, pakai akun yang mana, nah, kayak gitu, kita, apa ya, belajar juga, gitu, jangan lupa, ingat, bahwa, membangun brand itu, juga proses belajar, proses evaluasi, jadi, jangan cepat, apa namanya, menyerah, gitu, ketika kita, membangun sebuah brand, seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang mau, share lagi, sebelum, aku tutup? Itu kenapa tuh, di chat, yang awalnya, gak mikirin gitu? Pansos-pansos tadi tuh. Oh, tapi karena, sering, begitu jadi kepikiran juga. Iya sih, wajar, gak apa-apa. Mungkin Mas Niko, atau Mbak Ida, ada yang mau, disampaikan, sebelum, aku tutup? Oke, kalau gak ada, terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Rales, kalau, tak suruh, atau tak minta, aktifin videonya, bisa? Kita foto bareng? Boleh, enggak deh Kak. Oh enggak, oke. Yaudah, gini aja. Oke, yaudah. Algin aja. Nah, itu bisa tuh. Pas mada tuh. Yang mau aja, yang mau aja, yang mau aja. Yang mau aja deh. oke. Nah, itu ada lagi. Yang lain? Sudah? Saya tolong sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman, yang udah datang. Terima kasih juga Mbak Raras, yang sudah dari tadi ngobrol panjang lebar tentang brand. Semoga bisa di aplikasikan ya. Di aplikasikan di kehidupan teman-teman, di media sosial, pemilihan media sosial juga berpengaruh buat brand. Teman-teman juga, apalagi buat yang berkegiatan sosial, buat jadi sarana informasi, buat nyari sponsor dan segala-segala macam ya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada kekurangannya ya. Terima kasih, kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih.